Intro Presiden Jokowi mesti berhati-hati sikapi Panglima TNI Jenderal Gatot Normantio Panglima TNI Jenderal Gatot Normantio melempar isu yang menjadi perbincangan publik Isu itu perihal impor 5.000 senjata oleh institusi Sebenarnya apa yang disampaikan oleh Gatot hanya untuk internal saja Tapi rekaman Gatot dalam silaturahmi TNI dan Purna Wirawan menyebar luas Menko Paul Hukam Wiranto bahkan sampai mengelar jumpa pers pada minggu 24 September Memberi penjelasan soal pembelian senjata itu dilakukan oleh BIN Jumlah senjata yang dibeli dari BIN itu 500 Kemudian Wiranto juga menerangkan perihal pemutaran film G30 SPKI Dia meminta agar tidak dipolitisasi Isu riuh ribuan senjata ini juga mengundang komentar daripada setara institut Hendardi di dalam sejarah presnya pada Senin 25 September Hendardi menyampaikan agar perintah berhati-hati menyikapi pernyataan Jenderal Gatot Perintah Jokowi mesti berhati-hati mengambil sikap atas Panglima TNI Karena Panglima TNI sedang mencari membentuk untuk memperkuat profil politik bagi dirinya Maka tindakan atas Gatot Normandio harusnya haruslah merupakan tindakan normatif yang biasa-biasa saja Sehingga secara-cara politik yang tidak etis yang sedang diperhatikan secara perlahan menjadi layu sebelum berkembang Demikian jelas daripada Hendardi Berikut adalah komentar lengkap daripada Hendardi yang dibagikan kepada wartawan Yang pertama, pernyataan Panglima TNI Gatot Normandio tentang isu pembelian 5.000 punjuk senjata oleh institusi non-militer Rencana penyerbuan BIN dan Polri merupakan bentuk pelanggaran serius Pasal 3 dan Pasal 17 Undang-Undang 34 tahun 2004 Tentang TNI yang menegaskan bahwa kebijakan pengerahan dan penggunaan kekuatan angkatan perang adalah otoritas sipil Selain itu, penyampaian informasi intelijen di ruang publik juga menyalai kepatutan Karena tugas intelijen adalah hanya mengumpulkan data dan informasi untuk usernya, yakni presiden Panglima TNI jelas ahistoris dengan hakikat reformasi TNI Baik yang tertuang dalam tab MBR, konstitusi RI, maupun dalam Undang-Undang TNI dan Undang-Undang Pertahanan Yang kedua, pernyataan Panglima menunjukkan teladan buruk bagi prajurit yang justru selama ini didisiplinkan Untuk membangun relasi yang kuat dan sehat dengan institusi Polri Akibat tingginya frekuensi komplik antara institusi ini Alih-alih menjadi teladan, Panglima TNI justru membawa prajurit TNI dalam konflik kepentingan serius Yang hanya menguntungkan diri Panglima TNI yang sepanjang bulan September ini terus mencari perhatian naap publik Dengan pernyataan-pernyataan permusuhan, destruktif dan di luar kepatutan seorang Panglima TNI Selain isu PKI, pemutaran film G-13 PKI, perang pernyataan dengan Menteri Pertahanan Pengukuhan diri sebagai Panglima yang bisa menggerakkan dan memerintahkan apapun pada prajuritnya Adalah akrobat politik, Panglima TNI yang sedang mencari momentum untuk mempertahankan eksistensinya jelang masa pensiun Yang ketiga, Panglima TNI bermanuver dengan mencari musuh-musuh baru bukan untuk tujuan kepentingan bangsa Tetapi untuk kepentingan politik jangka pendek bagi dirinya Perintah Panglima TNI Jendral Gatotor Bantio kepada jajarannya untuk memutar film G-13 PKI Menggambarkan perspektif dan sikap politik Panglima TNI atas peristiwa kejahatan kemanusiaan yang terjadi tahun 65-66 Ya, alih-alih mendukung rencana pemerintah yang berencana menggali kebenaran peristiwa tersebut Gatot justru bersikap sebaliknya mempromosikan kebencian kepada orang-orang yang dituduh PKI di masa lalu Meskipun hingga kini kebenaran peristiwa tersebut belum terungkap Yang keempat, sebagaimana diketahui film G-13 PKI adalah film indoktrinatif yang diproduksi oleh Orde Baru Untuk membenarkan tindakan penguasa baru itu menciptakan stabilitas politik pada masanya Film tersebut juga menjadi instrumen penyebaran kebencian, stigma, dan diskriminasi permanen pada orang-orang yang dituduh sebagai PKI Di sisi lain, pasca Orde Baru muncul banyak versi tentang peristiwa tersebut Bahkan pemerintah telah berencana untuk melakukan pengungkapan kebenaran dan kandilan atas peristiwa yang sesungguhnya Jadi, rencana pemutiran film yang digagas oleh Panglima TNI hanyalah model dan cara Orde Baru untuk menanamkan kebencian tanpa resep Tanpa intrupsi, meskipun yang disuguhkan adalah peristiwa yang belum jelas kebenarannya Padahal pada tahun-tahun sebelumnya, pemutiran film tersebut tidak lagi dilakukan Yang kelima, di tengah upaya pemerintah yang berencana mengungkap kebenaran dan kandilan atas peristiwa kemanusiaan tersebut Jokowi semestinya bisa mendisiplinkan seluruh elemen di bawah tanggung jawabnya Untuk tidak membuat kegaduhan yang dapat menciptakan instabilitas politik dan keamanan Dan yang paling utama, Jokowi menyegarkan upaya-upaya pengungkapan kebenaran dan kandilan atas pelanggaran aham di tahun 65 tersebut Dalam nawacita, Jokowi jika berjanji akan membentuk Komisi Kepresidenan Pengungkapan Kebenaran Pelanggaran Aham masa lalu Termasuk peristiwa 1965 Yang keenam, dengan berbagai kontroversi yang dilakukan oleh Panglima TNI Secara eksplisit terlihat kuat bahwa isu kebangkitan komunisme ternyata datang dari anasir-anasir TNI Isu-isu pembelian senjata selanjutnya digunakan untuk membenarkan tindakan-tindakan efensif yang dilakukan oleh institusi TNI Cara gater normantia memimpin TNI adalah dengan cara yang terburuk sepanjang ide informasi Bukan karena melakukan pelanggaran aham dan kejahatan kemanusiaan secara terbuka Tetapi karena membawa kembali TNI berpolitik Bahkan dengan mengorbankan koeksistensi antar institusi negara seperti Polri, BIN dan Kemenham Yang ketujuh Polri dan Jokowi meski berhati-hati mengambil sikap atas Panglima TNI Karena Panglima TNI sedang mencari momentum untuk membuat profil politik bagi dirinya Maka tindakan atas gatot normantio haruslah merupakan tindakan normatif dan biasa saja Sehingga cara-cara politik yang tidak atis yang sedang diberagakannya secara perlahan menjadi layu sebelum berkembang Demikian telah kita bacakan pernyataan daripada setara institut ya Dari Pak Hendardi mengenai menyekapi pernyataan daripada sikap Panglima TNI Jendral Gatot normantio Demikian terima kasih Dari Pak Hendardi Dari Pak Hendardi